selamat mendengarkan nongkrong di podcast buat kamu yang suka nongkrong tapi gak punya temen nongkrong bercanda ya yuk dengerin efek di rumah aja jadi lebih sering bertatap dengan handphone ya yang cewe biasanya tuh tetap handphone tapi ke online tapi gue enggak gue sadar diri ya kok anaknya kenapa sadar diri? tau keuangan gak ya? nah kalau gue sih makin kesini makin kesini lebih jarang main instagram gitu kan gue lebih sering scrolling twitter gitu kan tapi yang online shop juga sama dong sekarang udah jarang sih gak ada kayaknya ya jadi kayak di twitter twitter tuh ternyata beberapa bulan belakangan gitu kan selama pandemi inilah tapi sebelumnya sih gue udah sering liat banget nih lalu-lalang di timeline gue ini sih pandemi ini udah jalan berapa lama sih sebenernya? Maret ya? iya Maret Maret ditetapkan ini sebagai pandemi kayak gitu nah sampai akhirnya gue nemuin satu akun yang orang tuh banyak banget nge-reply tentang akun ini apa tuh akunnya? jadi akunnya buat temen-temen nongkrong mungkin udah pada tau gitu kan jadi akunnya tuh Joska Indonesia Joska Indonesia tapi gue baru tau nih pas lu cerita sebelumnya si akun ini dia ini apa sih? Joska? jadi kita tuh kayak mana dia nih? jadi gue tuh ketika liat akun ini baca reply-an orang gue langsung sadar diri dan terkadang nginget pembicaraan kita berdua gitu kan tentang apa? sadar diri tentang apa? jadi kayak Joska Indonesia ini ini salah satu dia perusahaan tapi ngebuat akun twitter official twitternya gitu jadi dia tuh perencana keuangan jadi kayak ngurus-ngurus tentang investasi yang kayak gitu sih yang lebih simpelnya sih ngatur keuangan lu maksudnya kayak konsultan keuangan iya bener konsultan keuangan gimana money management gimana lu manajemen duit lu tuh kayak gimana gitu kan kita kayak di support ya sama Joska ya? oh adal enggak soalnya yang jadiannya dia kan di twitter happening gitu kan iya bener banget dan apalagi milenial-milenial ini sempat kayak kesentil gitu dengan beberapa tweet-tweet dari Joska gitu kan yang awalnya pengen belanja ini belanja ini eh enggak jadi gara-gara diingetin sama Joska yang kayak-kayak gitu jadi sebenarnya ya bagus juga sih sebenarnya maksudnya dia memberi tips-tips gitu kan memberi tips-tips di twitter itu sebagai konsultan keuangan lumayan mahal tuh sebenarnya iya bener banget apalagi dia kayak kita tuh tinggal baca aja gitu kan iya tapi kayaknya mereka ada ininya mereka kayak ngebuat kelas gitu oh oke jadi ini kenapa kenapa kita jadi ini-ini sebagai fondasi aduh sebagai dasar gitu kan karena kita di pandemi ini tuh kerasa banget gimana saya sangat terasa iya semua orang tuh kayak kayaknya semua orang deh hampir semua orang ngerasa keuangannya tuh goyah gitu kan 99 enggak deh 95% orang merasakan gitu kan entah kamu emang orang bener-bener orang kaya tapi tetep turun iya yang kaya gue baca kemarin kan yang punya brand Zara oh si sebelum pandemi iya sebelum pandemi ini dia tuh menjadi orang ke-6 terkaya di dunia jadi sekarang turun nih ceritanya dia selama pandemi yang punya brand Zara itu turun menjadi 15 orang terkaya di dunia bayangin dari 6 ke 15 jauh gara-gara banyak pabrik Zara yang tutup gara-gara virus corona ini pabriknya sama tokonya juga pabriknya kayak dijadiin buat pembuatan masker gitu nah jadi kayak jadi berali produksi gitu iya aliproduksi gitu kan yang masih buka ya sekitaran masih di Asia aja kalau yang lainnya udah enggak kayak gitu kayak gitu aja sih maksudnya yang sekaya itu pun turun berpengaruh gitu iya berpengaruh banget sih pandemi ini jadi level-level pengaruhnya itu punya level lah punya level nah kalau di lo nih gimana nih lo pandemi yang lo rasa dari dari apa namanya dari dari pandemi ini gitu kan tapi dari dari lo aja dulu deh nah kayak gini kita kayak ngebahas gimana kan lo nih yang lebih kayak lebih ngerti gitu tentang lo punya cara tersendiri untuk kayak nge-save duit gitu kan apa yang lo dapetin apa yang lo keluarin gitu kan gimana lo ngabisin itu enggak juga sih enggak gue masih banyak salah-salahnya bukan ngabisin maksudnya tiap orang punya caranya tersendiri gitu kan kalau untuk lo menurut lo penting gak sih ketika lo tuh harus punya dana darurat atau mungkin tabungan tapi kadang orang tuh ngebedain yang mana tabungan yang mana dana darurat nah itu dia tuh gue kalau katakanlah dana darurat gue gak ada tapi kalau maksudnya kayak gue sisihin untuk kayaknya ini duit buat jaga-jaga gitu kan tapi gak gue sebut sebagai dana darurat buat jaga-jaga aja buat jaga-jaga aja gue maksudnya gue kan punya war strong gitu kan dari hasil penjualannya sebagian kayaknya start baru 6 bulan ini sih jalannya baru 6 bulan ini gue kayaknya mesti ada gue perlu punya tabungan lah kayak gitu iya bener nah jadi sempet juga kayak mungkin kita jadi kayak gini kita bukan bilang cara kita bener ya maksudnya ini cara ini cara kita kita gara-gara ngebaca jauh suka kita jadi kesentil gitu kan ternyata cara kita waduh salah banget ketika pandemi ada pandemi kayak gini keteteran gitu kan alhamdulillahnya jangan sampai kayak bener-bener gak ada gitu nah kalau dari gue sendiri sih apaan sih bercintanya berasa banget ya naturalnya sangat natural kalau untuk temen nangkrog mungkin udah punya tabungan ada tuh temen gue yang biasa emang dari dulu udah biasa nabung itu hebat banget gue akuin karena gini nih kalau kayak gue ya maksudnya gue gue kayak katakanlah nabung tapi buat sesuatu buat beli sesuatu abis itu udah yes bener banget dulu dulu kayak gitu gue tuh gue tuh paling anak yang paling gak bisa ada duit di rekening gitu maksudnya ketika ada duit di rekening mau belanjain apa ya mau dipakai apa ya jadi kayak berasa tenang aja masih ada duit nih tenang aja masih ada duit nih yang kayak gitu iya iya sih kalau gue tuh beberapa waktu kemarin masih kayak gitu cuma jalan 6 bulan 6 bulan terakhir 6 bulan kebelakang gitu ya gue mikirnya harus ada emang harus ada dana dana buat jaga-jaga iya bener sih intinya ada tabungan iya itu tabungan sih intinya ada tabungan gitu iya dan gue juga maksudnya meskipun gak besar-besar banget gitu tapi lo punya kayak ada backup gitu backup gak harus gak harus juga gede-gede banget yang penting lo masih bisa ngelanjutin hidup lah gitu kan jangan sampe leher tuh kecekik gara-gara udah gak ada duit gitu kan jangan sampe si tabungan justru ngenyusahin hidup lo gitu iya di balancing aja gitu iya bener jadi kayak gini nih kadang tuh kita suka gak membalance kan kan di kita kan anak IPS yang paling penting dalam ekonomi adalah balance kesimbangan ketika gak balance itu parah banget nah sebenarnya juga ada salah satu yang akan tersakiti iya lo bakal ngitung ulang gitu kan gimana cara kita menyeimbangkan antara pemasukan kita gaya hidup kita gitu kan gaya hidup udah termasuk pengeluaran sih iya tapi kalo menurut gue ya pengeluaran yang wajib ada juga dan pengeluaran yang gak wajib nah itu dia tuh ada dua jenis itu ada dua jenis itu nah gimana sih lo kalo lo gimana sih lo main teh gue lagi yang ditanya gimana sih caranya lo tuh kayak apa ngitung pemasukan lo berapa disisihin buat pengeluaran kayak gini ketika lo berpikir untuk gaya hidup lo misalnya kan lo anak Benny misalnya kayak uh pengen beli gitar nih kayak gitu walaupun sebenarnya lo misalnya udah punya masih udah punya tapi pengen nambah kayak gitu lo sempet mikir gak sih atau mungkin ah beli aja nanti aja lagi nabungnya kayak gitu kayak lo kayak gimana ya kalo kalo gue mau balik ke mungkin satu tahun atau dua tahun lalu gitu kalo apa kalo gue mau beli sesuatu ya ngumpul duit terus beli beli gue gak pernah mikirin hari esok itu bakal gimana kayak gue kayak gimana ya gue kayak tenang aja ah besok bakalan ada kok bakal ada lagi kok tapi baru 6 bulan belakangan ini yang bener-bener nyimpan 6 bulan belakangan kayaknya gue harus setahun kayaknya 6 bulan ya udah hampir setahun sih kayak gak sampe setahun sih pokoknya masih 6 bulan lah gue rasa oh iya iya 6 bulanan 6 bulanan gue rasa karena ini sih gue ada ada apa namanya gue mensubscribe beberapa youtube akun youtube yang kayak gini sih hampir mirip sama si Jotskai ini cuma dia orang cuma dia orang dan gue ada langganan juga kayak di emailin begitu berbagai tips-tipsnya lah dan mungkin karena emailnya masuk dalam satu minggu hampir 4-5 kali gitu jadi gue kayak kayak diajarin kayak pengingat jadi pengaruh banget gue diingatin gitu dan akhirnya pengaruh kayaknya iya iya sih kayaknya gue perlu ada tambangan buat jaga-jaga gitu dan akhirnya yaudah gue lakuin 6 bulan ini jadi sekarang berasa gak sih maksudnya kalau gue kan gara-gara lu nih gue belajar nabung gitu kan walaupun masih suka jebol gitu kan kayak duitnya dihabisin kayak gitu tapi bener-bener tapi gue abis ini emang bener kebutuhan ngerti gak sih gue bener-bener bukan kayak yang dulu lagi dulu tuh yang emang ketika ada duit pengen beli ini ikutin ego ikutin kemauan bukan kebutuhan ikutin nafsu nafsu kayak gitu nah kalau sekarang tuh gue lebih berasa ketika gue nabung kayak makin pengen beli ini gitu kan jadi mikir bener-bener gue butuh gak sih kayak gitu bener-bener dibutuhin gak sih apa jangan-jangan lo pengen aja gitu kan karena lo mikirin tabungan lo iya tabungan ini nabung tuh kayak nahan diri untuk belanja sembarang gitu kan karena perempuan tuh paling banyak belanjaannya tuh di makanan lah bukannya iya di makanan bukannya persentikan kalau di gue kebanyakan itu di makanan dan akhir bukan persentikan makanan kan itu kebutuhan oh gitu oke di makanan gitu kan dan sampai akhirnya nyesel gitu kan padahal ini uang kalau ditabung lumayan juga kok habis buat jajan doang kayak gitu sampai akhirnya oh makanan ini jajan bukan makanan yang bener-bener bukan bener-bener makanan pokok gitu bukannya jajan kayak misalnya bayangin aja misalnya es kopi nih misalnya lo lo tiap hari atau tighti gitu kan iya tighti event lo 2 hari sekali aja misalnya paling murah 15 ribu gitu kan sehari lo bisa mungkin minum kalau lo di luar lo bisa minum 2 kali udah 30 ribu gitu kan dan itu dihitung misalnya 2 hari sekali aja luar biasa banget gitu kan gue sehari cuma minum ichi oca 2.500 jadi sampai akhirnya oke gue bukan nandiri kayak gitu ya bukan gak beli juga ya beli tapi intensitasnya dikurangin gitu sampai akhirnya nabung-nabung duit yang sebenarnya dulu dibeliin dijajanin ini bisa ngebeli sesuatu yang kebutuhan gue menuhin ngerti gak sih jadi kayak gitu dan sekarang ketika ada tabungan oke jadi kayak oh gue punya duit segini nih yaudah nanti pengen dibeliin sesuatu deh kan gak tau ke depannya nih kita ngebutuhin apa kayak gitu selama sekarang kayak kayaknya gak perlu deh untuk gak pengen beli sesuatu atau gak ada kebutuhan atau apa yaudah di keep aja selama duit itu jangan sampai ada di dompet aja sih oh intinya tabungan itu ini sih membantu biar duit lo gak ada di dompet gitu kan iya sebenarnya soalnya kalau ada di dompet abis apa namanya dia konsumnya jadi kayak lebih kan ya ada dompet kalau kita buka tuh uangnya masih ada nih masih ada keluarin aja dulu dikit masih ada nih keluarin aja dulu dikit nanti udah abis ya kok udah abis ya iya bener banget jadi kayak gitu sih tabungan salah satunya itu sih maksudnya biar uang lo gak ada di dompet gitu kan nah dompet cepet banget sih emang jadi buat kita lebih konsumtif gitu iya gara-gara mungkin ngeliat ada gitu kan nah itu juga itu menjadi cara juga kayak gue maksudnya gue kan kayak di warstrong gitu kan ada ada apa namanya ada kas yang masuk gitu kan gue kadang suka terlena tuh kalau mamanya liat kas yang masuk ah belanjain bisa beliin ini tapi akhirnya karena sering kali jebol gimana nih caranya dapet tips dari itu yaudah pakai pencatatan keuangan keuangan jadi bisa dilihat tuh dalam satu hari kata-kata kalau kita catat pengeluaran gini pas udah pas udah selesai harinya kita lihat wah kayaknya parah sih pengeluaran uang gue ini iya jadi kayak bisa apa namanya ya belajar dari hari ini untuk besok diatur lebih baik keuangannya kan gue sempet waktu itu sebulan pakai catatan keuangan gitu kan yang lo ajarin lo shock dan sampai akhirnya gue shock bener-bener shock itu pengeluaran gue banyaknya itu dijajan asli itu dijajan sampai jajan ya bukan makan bukan makan jajan ya bukan makanan pokok yang misalnya kayak dulu kan mungkin karena kerjaan gitu kan kerjaannya tuh apa sih namanya dia gak di kantor dia kerjanya kayak apa sih jadi kan waktu itu kerjaannya bukan di kantor ya jadi kayak lebih kayak karena startup gitu kan jadi kayak ketemu-ketemu ketemu-ketemu di luar gitu kan dan ternyata itu lebih banyak ngabisin duit buat jajan kayak misalnya dikit-dikit beli karena lu berasa ini bukan kerja jalan-jalan gak pake baju kantor iya bener banget gak ada jam-jamnya ada sih ada dong tapi kan gak kayak orang jam kantor iya bener banget jadi kayak pasti jajannya jajan-jajan es kopi camilan gitu kan sampai akhirnya ketika waktu itu pake catatan keuangan pas tau wah luar biasa waktu itu sempet sampai hampir setengahnya terus denger gaji cuy cuman buat jajan cuman buat jajan dan itu aduh parah banget gitu kan sampai gue sadar oh parah sih maksudnya lebih baik gue beliin barang atau beliin apa gitu kan yang padahal gue pake jajan yang simpatnya lebih invest gitu kan kalau beli barang maksudnya kepake terus kepake terus gitu kan ya kayak gitu lah maksudnya si pencatatan ini salah satu trik ya trik salah satu trik kalau menurut gue ya kalau menurut gue gue yakin masih banyak juga tips yang lain tapi itu call dari kita yang masih gue pake sampai sekarang yang masih gue pake sampai sekarang soalnya bagus sih jadi kita bisa tau nominalnya kita gitu kita kan kadang terlena karena lembarannya masih banyak di dompet ah kayaknya masih sabi nih buat belanja ini iya bener banget wah rumah jangan terlena karena itu lebih bagusnya pake pencatatan sih jadi lo bisa tau nominalnya ketika kurang ya lo bisa bisa ngatur sendiri lah intinya bener banget nah itu sih sebenarnya jadi kalau kayak jajan-jajan itu atau mungkin kalau gaya hidup itu bilangnya kayak gimana ya gimana mungkin dari temen nongkrong emang banyak yang suka nongkrong-nongkrong juga gitu kan nongkrong di cafe misalnya di coffee shop gitu kan tapi itu sebenarnya dari kalian sendiri gede aja karena jangan sampai kalian juga dari pemasukannya kalian kalian sisihin untuk nongkrong di coffee shop oh iya bisa juga sih bisa juga gitu kan mereka udah nabung karena hidup tetap harus dinikmati juga iya tetap hidup harus dinikmati juga jangan sampai gara-gara lo nabung lo gak bisa ini lo gak happy gitu kan jangan sampai kayak gitu juga jadi tiap orang emang punya trik tersendiri maksudnya walaupun dia kelihatannya jajan sana sini head on sana sini tapi we don't know gitu jangan sampai mereka emang udah punya backup dana backup dana punya itu tadi dana darurat punya tabungan kayak gitu karena tiap orang beda-beda ngatur keuangan dia kayak gitu aja sih dan di pandemi ini maksudnya ini kan sama kayak si siapa lagi namanya ini jotsuka jotsuka shock apa lagi sebutannya economy shock economy shock di pandemi ini iya orang tuh shock banget wah gue maksudnya kerasa banget gitu di gue si shock ini maksudnya kan di perdagangan si shock economy shock economy shock ini gitu di perdagangan gitu ini kayak enak pak terutama yang ya dia makan waktu awal gitu kan ini kan kayaknya buat yang seberapa ya kayaknya selama 20 tahun 30 tahun belakang kan gak ada gitu maksudnya yang ada cuma krismon gitu kan ini kan lebih dari krismon nih menurut gue iya apa-apa karena sampai kita cuma dekatan aja kan gak bisa nah di pandemi itu kan yang apa economy shock iya bener economy shock yang orang tuh yang mungkin sebelum pandemi gitu kan ngerasa fine-fine aja dengan pemasukannya gue tuh kayak gitu oh maksudnya gue fine gitu sama pemasukan gue iya besok ada kok besok ada kok kayak gitu nah karena gue terbiasa sama itu tiba-tiba kan yang sangkatan kita ini kayaknya yang pertama ya waktu krismon pun kan kita gak ngerasa banget kita masih kecil krismon pun kita masih kecil dan sampai akhirnya kita oh my god ini bener-bener pandemi yang lebih dari krismon sih kalau menurut gue iya berasanya kayak gitu banget gitu kan dan sampai akhirnya karena gue nanya ke orang tua om tante gue gue tanya soal ini krismon sama yang sekarang ini si pandemi ini parahan mana sih semua sepakat kalau lebih parah pandemi ini sih ketimbang waktu krismon tuh semuanya kena sih maksudnya semuanya berasa banget nah kayak gue tuh yang maksudnya gue selalu fine gitu sama pemasukan tiba-tiba pandemi ini dan pemasukan gue anjlok pemasukan maksudnya di kerjaan gue gitu di WS di Warstrung itu gue jujur shock banget kaget banget ini harus gue apain nih gimana nih caranya gue kayak hampir semi-semi down juga sih sebenarnya iya ini gue mau gimana ya untuk menyiasati ini meskipun sebenarnya gue ada tabungan kecil-kecilan itu gitu kan gitu kan iya gitu meskipun ada tabungan kecil-kecil tapi gimana si tabungan jangan sampai kegaru gitu iya biarin ini tetap jalan iya gimana caranya gitu karena si tabungan ini juga pasti bakalan abis dengan kebutuhan kita sehari-hari gimana sih maksudnya pandemi ini tuh ngebuat kita gak bisa nyari bukan gak bisa ya maksudnya waktu pertama-pertama itu kaget kaget banget cuman bisa di rumah aja dengan yaudah lo butuh makan dari duit pastinya dan lo gak bisa keluar nyari duit dan yang agak maksudnya yang agak sedihnya maksudnya kayak bantuan hato gimana pun kayak kalau yang gue rasa ya gue rasa ada sih bantuan tapi kayak kayak gak ngerasa kayak gak hampir mirip gak dibantu juga sih sebenernya menurut gue ya ini opini gue aja gitu gue tetap ada bantuan gitu dari apa ya namanya pemerintahan pemerintah sini lah gitu kan tapi ya kalau secara kita ya ini kayak gak dibantu juga sih sebenernya kenapa bisa kayak gak dibantu karena ya gak berasa aja gak cukup kalau bicara cukup ya pasti gak ada semua orang bakalan gak ada cukup-cukupnya sih cuma kalau kita kita rasa lah kayak gini memang kita masih bisa iya ini kayak cuman nutupin lubang kecil banget gitu kan nah itu dia yang jadi apa namanya yang jadi menurut gue jadi kita kayak setelah apa kan maksudnya berjuang sendiri bener banget apalagi untuk temen-temen yang kerja atau punya orang tuanya kerjanya tuh di sektor dagang dagang gitu kan swasta gitu swasta itu aduh kerasa banget dagang atau jasa gitu kan dan sekalipun kamu misalnya orang tuanya PNS pun berasa ketika ada cicilan gitu kan orang tua itu kan PNS gimana tuh iya itu berasa juga ketika ada cicilan gitu kan kan ada yang harus dibayar nah itu dia tagihan bulan kan gak turun ya tagihan bulanan gak turun cuman listrik aja sekarang iya iya listrik bener diturunin 50% tapi tagihan yang lain tuh tetep jalan ada wifi nah wifi tuh ada cicilan-cicilan gue harapin untuk turun gitu iya ada cicilan-cicilan lainnya dan biasanya untuk hari-hari itu dapetnya dari pemasukan yang lain yang berhenti gara-gara pandemi nah bener banget gitu apalagi temen-temen yang mungkin freelance bener-bener berhenti gara-gara pandemi jadi kayak pandemi ini tuh ngebuat kita introveksi diri maksudnya kayak flashback lagi ke belakang yang ini tuh bener-bener istilah klasik tuh yang roda tuh pasti berputar gitu kan walaupun gak keliatan banget tapi pasti berasa banget di dompet lu gitu iya yang misalnya lu tiap hari misalnya seminggu dapat banyak banyak event mungkin hampir tiap hari dapat event misalnya terus gara-gara pandemi ini gak ada biar satu itu yang parah sih yang event-event kayak gitu ya iya aduh itu parah banget temen-temen yang di event tuh gue aja waktu itu berasa ada sempet beberapa janji buat nge-MC sih gara-gara pandemi dibatalin tuh kayak kecewa banget karena udah kepikiran uangnya ya udah kepikiran duitnya gitu kan maksudnya astaga jadi duit ini gak dapet dong ya yaudah maksudnya kerasa aja sih sampai akhirnya lebih ngehargain sih ketika ada duit nah itu dia pelajarannya ya maksudnya dari gue nih maksudnya kalau dari gue pribadi ketika akhirnya tiba-tiba gue dapat apa namanya pemasukan yang anjlok gitu kan gue jadi ini sih maksudnya lebih intro apa namanya intropeksi diri sama cara gue ngatur uang gitu gue harus jadi lebih bijak lagi jangan sampai ke depan ada yang kayak gini lagi gitu iya jangan sampai ya jangan sampai soalnya kayak gimana ya gue ada traumanya juga ada downnya juga gitu pada saat itu jadi jujur Maret gitu kan ya lu mesen dahwe karena Maret April parah banget sih parah banget itu parah banget sih itu berasa maksudnya sebenarnya Januari sebenarnya Januari Januari udah mulai goyang udah mulai goyang gue ada penurunan tuh Januari, Februari Maret, April oh my god itu kayak berasa banget orang tua gue yang mikir yang pusing gue tuh ikut karena berasa banget tiap hari ya tiap hari berasa banget auranya di rumah tuh kayak gimana gitu kan jadi kayak tiap hari mau beli buat makan mau apa duit tuh keluar terus tapi gak ada pemasukan gaji pun ya yaudah emang lu tunggu tiap bulan kayak gitu kan tapi ada pemasukan yang terhenti nih gimana ketika lu punya dua keran air satu keran lu tuh ketutup otomatis airnya susah penuh gitu kan lama gitu lama jadi kayak gitu sih sementara ada pengeluaran yang bocor gitu kan pengeluaran kayak bocor gitu kan iya sementara ember lu nih bocor terus kayak gitu itu jadi kayak introveksi diri gitu kan introveksi diri banget 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 dan juga ngebuat kita kayak berpikir oh emang penting sih maksudnya tabungan dan juga dana darurat gitu kan intinya tabungan untung waktu itu gue punya tabungan ngerti gak sih sampai akhirnya gak begitu berasa alhamdulillah gitu kan sampai sekarang ada juga rejeki-rejekian gitu Tuhan tuh gak tidur sih menurut gue selama lu berusaha dan ya intinya berusaha sih dan berpikir stay positif aja gue juga sebenarnya alhamdulillah banget sih maksudnya di lebaran sabar di lebaran ini maksudnya pemasukan bisa jauh lebih baik gitu iya kan gue ingetin waktu itu kan lu sempet kayak aduh parah nih parah nih pemasukan bulan ini gimana ya lebaran nanti ya iya kan maksudnya kita kan gak pernah dapet lebaran yang kayak gini jadi gue kayak yaudah siap down lagi nih kayaknya nih di lebaran tapi ternyata baik tapi ketika orang ada teman-teman yang bilang bagus nih penjualannya tapi ini buat nutupin Maret dan April yang kacau yang kacau bener banget jadi gue cuma masih tetap berada di mode bertahan mode bertahan jadi kayak cari semua cari aman sih jadi kayak gue kayak gue juga apa sih untuk kemarin ada tabungan gitu kan ada tabungan itu yang itu yang ngebuat kayak bisa lah maksudnya gak nyusahin orang tua juga kayak gitu yang jangan sampai kayak gitu masih bisa masih bisa lah untuk kehidupan sehari-hari gitu kan kan belum ada tanggung jawab juga kayak gitu itu sih maksudnya untuk teman-teman kalau dari kita berdua gara-gara postingannya Joska ngebuat kita intropek sendiri dan inget oh ternyata pentingnya dana ini dana darurat tabungan apalagi selama pandemi ini buat teman-teman yang dirumahkan gitu kan yang gak bisa kerja gitu kan kalaupun yang kerja work from home Alhamdulillah gitu kan yuj masih tetap jalan masih tetap jalan gajinya gitu kan untuk teman-teman yang mungkin di bidang tadi kayak dagang tetap semangat aja sih yang kerja-kerja semangat kawan-kawan apalagi teman-teman kita banyak yang kerja-kerja event gitu kan wah itu dia tuh yang paling sedih yang kayak gitu-gitu yang paling soalnya mereka off dari marit kemarin sampai sekarang sampai sekarang off untuk event jadi kayak gitu itu lebih parah lagi sebenarnya jadi pandemi ini sebenarnya musibah yang ngebuat kita introveksi diri dan mengingat masih tetap ada sisi sisi baiknya maksudnya kita belajar gitu kan belajar gimana kita bisa ngatur keuangan kita dan pastinya juga tetap apa ya apa tetap-tetap tetap simpan duit iya intinya apa tapi bukan 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 menyiksa diri ya ada juga orang tuh nabung bener-bener menyiksa diri sampai gak mau beliin gak apa gak nikmatin hidup gak beliin dirinya gak ngetreat dirinya sendiri lah sampai pelit sama dirinya sendiri itu jangan sampai kayak gitu iya nabung sewajarnya aja iya bener tuh maksudnya nabung yang semua sesuai ada porsinya aja lah karena tiap-tiap orang tuh beda sesuai porsinya aja gitu lu porsinya kayak gimana jadi panjang tuh jadi panjang jadi kayak gitu aja sih untuk teman-teman semua tetap semangat selama pandemi ini tetap terus selamat lebaran kita ke lupaan harusnya ada di opening iya selamat lebaran ntar 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 jadi kayak ini juga gue mau nyampein sih sama teman-teman mungkin ada yang ngerasa waduh gue gak produktif lagi nih mungkin merasa insecure gitu kan karena karena mungkin kegiatan-kegiatannya terhenti gara-gara pandemi gitu kan lu lu gak harus menurut gue sih kayak di pandemi ini lu gak harus terlihat produktif terus sih karena ini lagi pandemi kita maklum gitu kan jangan sampai lu lu insecure gitu kan lu lihat teman-teman lu kayak gini kayak gini kayak gini jangan sampai kayak gitu juga kayak gitu aja sih dan mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik aja jaga kesehatannya selamat lebaran sekali lagi kita lupa tadi harusnya di opening selamat lebaran minal aidin olfaizi maaf lahir batin sekarang 1441 hijri 41 hijri ya ya lebaran sekarang ini akan tercatat oleh sejarah bener banget dan kita mengalami dan kita semua mengalami dan untuk teman-teman tetap jaga jarak jangan lupa pakai masker rajin-rajin cuci tangan olahraga jangan lupa sudah sudah kelar puasa jadi ayo lanjutin olahraga lagi itu tadi sharing-sharing sama kita gitu kan gimana tips-tips dari Iwan dan juga gue sih maksudnya kayak lebih kasih tau aja sih gimana cara kita ngatur duit gara-gara joska Indonesia ini download aja tuh yang tadi pencatatan keuangan di iya bisa download mungkin teman-teman yang baru tau bisa download pencatatan keuangan ada di playstore ada di appstore juga jadi nanti bisa kasih tau pemasukan lu misalnya sebulan google play tadi gue bilang google play itu kan tempat musik appstore playstore misalnya pemasukan lu 3 juta nih lu masukin 3 juta nanti pengeluarannya lu ke store aja misalnya lu belanja ini keluarnya 50 misalnya nanti bakalan kekurang sendiri jadi bisa intinya bisa tercatat dan lu bisa lihat wah lu bisa nge-review lah disitu tiap bulan tiap hari justru lu bisa nge-review tiap hari tiap bulan lu bisa nge-review disitu jadi ya lu bisa tau lah ini ya udah-udah pak kita udah pamit tadi iya kayak gitu aja sih oke dadah eh jangan lupa ini dulu cepet banget follow instagram kita oke follow instagram kita di adnongkrongdipodcast ini nama buk nastar dia temen-temen jangan lupa dukung podcast kita maksudnya follow gitu kan di spotify pokoknya di semua social media nanti akan ada casebooknya juga benar kita juga ada di youtube iwan lihargo iya di youtube gue ada pokoknya searching saja nongkrongdipodcast ada di soundcloud juga pokoknya searching aja nongkrongdipodcast udah dapet tuh pasti bener banget dan temen-temen juga jangan lupa terus support nongkrongdipodcast ya yuk pastinya biar kita sering-sering dengan mendengar podcast kita di spotify di youtube juga ada dan follow instagram dan semua di pelatang balik lagi pak ya karena kita sempet libur jadi agak-agak gimana ya nge-podcast lagi iya bener-bener temen-temen kita sharing-sharing aja disini kalau gitu jangan lupa juga follow instagram gue at dina iskandar gue iwan lihargo dan see you bye-bye bertemu lagi udah berasa punya temen nongkrong kan? jangan lupa dengerin episode yang lainnya ya di at nongkrongdipodcast nongkrongdipodcast buah Terima kasih telah menonton!